Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa siswi MIT Nurul Iman 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah hebat Semoga semuanya yang berada di rumah Selalu berada dalam keadaan sehat ya Amin Sudah siap untuk belajar hari ini? Masya Allah hebat Kalau sudah siap yuk kita langsung mulai Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Robbizidni alman Warzukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahaman yang baik Amin Terima kasih banyak teman-teman Soleh dan solehah kelas 3 Al-Quds Hari ini kita akan belajar Pelajaran tematik tema 7 subtema 1 Menentukan luas dan volume Dengan satuan tidak baku Soleh dan solehah hari ini kita belajar Di buku bupena yang 3D ya Tema 7 Nah teman-teman masih ingat tidak Bagaimana cara mengerjakan Menentukan luas persegi seperti ini Ada yang masih ingat Ada yang tahu jawabannya berapa Ya jawabannya adalah Luasnya sama dengan 9 persegi satuan Jadi ada 9 persegi Atau ada 9 kotak ya Jadi jawabannya luasnya adalah 9 persegi Diingat-ingat bahwa yang dihitung adalah banyaknya kotak Nah sekarang yang ini nih Coba teman-teman jawab Berapakah luas pada gambar ini Ada yang sudah tahu jawabannya berapa Ya betul jawabannya luasnya adalah 15 persegi satuan Masya Allah hebat nih Soleh dan solehah sudah paham ya Untuk menentukan luas Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya Nah soleh dan solehah sekarang Berapakah luas bangun datar pada gambar disini Mudah sekali ya soleh dan solehah Jawabannya adalah Ya betul 8 persegi satuan Nah sekarang Burisma punya soal lagi nih Berapakah luas bangun datar pada gambar ini Ayo ada yang tahu Ada yang masih ingat bagaimana cara mengerjakannya Ya jawabannya adalah 16 segitiga satuan Jadi teman-teman hitung segitiganya ya ada berapa Nah soleh dan solehah dari soal yang tadi Teman-teman ingat-ingat ya Bahwa 1 persegi satuan itu sama dengan 2 segitiga satuan Jadi jika 2 segitiga satuan ini digabungkan Maka akan menjadi 1 persegi Nah sekarang Berapakah luas bangun datar pada gambar Ayo dihitung dulu Segi 4-nya atau perseginya ada berapa Ya total semuanya luasnya trapezium ini adalah 6 persegi satuan Ini bentuknya trapezium ya Sekarang soal selanjutnya Berapakah luas bangun datar pada gambar Ayo ada yang tahu Ya betul Luas jajar genjang berikut ini adalah 15 persegi satuan Ini adalah bentuk jajar genjang ya Sekarang kita akan membahas tentang menentukan satuan tak baku untuk volume benda Di sini di halaman 20 ada contoh soal Ibu membeli 3 botol kecap Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam sebuah botol besar Setelah dituang ternyata semua kecap tersebut dapat memenuhi botol besar Jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa 1 botol besar itu sama dengan 3 botol kecil Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut Pada pengukuran volume botol kecap Botol kecil merupakan satuan tak baku Yang digunakan untuk mengukur volume botol besar Nah coba kalian perhatikan disini Ibu Risma mempunyai sebuah ember besar yang diisi dengan air Nah sekarang kita mau mengetahui volume dari ember ini Nah benda apa yang digunakan untuk mengisi air? Ya gayung Jadi satuan volume yang digunakan adalah gayung Gayung adalah satuan volume yang tidak baku dalam gambar ini Jadi seperti itu ya teman-teman Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa volume ember tersebut Untuk menentukannya maka kita lihat satuan tak bakunya ada berapa Disini satuan tak bakunya adalah gayung Berarti kita hitung gayungnya ada berapa Coba kita hitung ya disini gayungnya ada berapa teman-teman Ya ada 8 Jadi volume ember sama dengan 8 gayung Jadi 1 ember besar itu setara dengan 8 gayung Nah sekarang coba perhatikan gambar ini Apa satuan volume yang digunakan? Ada yang tahu? Ya betul teman-teman disini yang digunakan adalah gelas Jadi satuan volume yang digunakan adalah gelas untuk mengisi teko tersebut Nah sekarang pertanyaannya adalah berapa volume teko pada gambar? Kita lihat disini satuan tak bakunya adalah gelas Nah ada berapa gelasnya? Betul ada 4 Jadi volume teko sama dengan 4 gelas Satu teko ini sama dengan 4 gelas air atau teh gitu ya Oke soleh dan soleha Seperti itu pembelajaran kita hari ini Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham Yuk kita kerjakan tugas buku bupena Halaman 21 dan juga halaman 23 Masya Allah tidak terasa ya Pembelajaran kita sudah selesai Mari kita akhiri dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak soleh dan soleha Burisma pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa